Tomat matang dicampur ikan disantap lezat seorang pria Selamat siang aku ucapkan, tetap semangat dan berkarya Nah bos, hari ini kita mau bahas bisnis yang Indonesia banget nih Para pencintan abadi pasti suka sama makanan ini Yap, tahu Tapi ini tahu bukan sembarang tahu loh Tahu ini tuh sehat banget Kok bisa sih? Bukannya tahu emang sehat ya? Benar, tahu memang sehat Tapi tahu ini diolah dengan cara yang higienis Dalam pembuatan tahu sendiri, selain bahan baku Prosesnya pun tidak kalah penting untuk menjadikan si tahu enak dan berkualitas tentunya Serta menjanjikan rasa yang enak Meski tahunya diolah dengan mesin Yes, dengan mesin loh Kenalin nih bos tahu zaman now, Pak Teo Walaupun melanjutkan usaha tahu turun-temurun dari keluarganya Ia tetap menjaga kehasilan cita rasa tahunya Sebenarnya dari karakter produknya sendiri kan tahu ini makanan rakyat ya Misalnya setiap orang tuh pasti makan tahu gitu Mungkin ini juga yang membuat si produk ini tuh bertahan Memang kami tahu yunyi ini sangat peduli sama kualitas Kita akan menitik beratkan pokoknya kualitas nomor satu gitu Memang ya bos sudah jadi konsekuensi untuk selalu mempertahankan cita rasa dan kualitas Kalau kita berbisnis di bidang kuliner Apalagi bisnisnya bisnis surun-temurun Prinsip nenek moyang harus wajib dipegang teguh Jadi kami tuh berprinsip untuk memproduksi tahu sehat Tahu yang sehat dan segar setiap hari gitu Jadi kita gak pernah pakai bahan pengawet Ataupun pewarna pun kita benar-benar dari kunyit yang digiling gitu Walaupun ini bisnis surun-temurun Pak Theo tidak setengah-setengah dalam jalankan bisnisnya Yang berbisnis tahu juga pasti banyak Tapi Pak Theo mampu menjadikan tahu ini berbeda dari tahu yang lain Kalau sekarang sih mungkin kita memang mengarah jadi lebih modern ya Kalau dulu bikin tahu tentu pakai alat yang seadanya Jadi kami inovasi ini lebih gimana caranya proses kerja ini Bikin standarnya ini gak hilang gitu Siapa yang pernah makan tahu tapi tahunya asem Udah lapar dapat tahunya yang asem lagi Bikin sedih aja sih Nah disinilah salah satu perbedaan tahu bos Theo dari tahu lainnya Pak Theo berani menjamin tahunya tidak asem Enak, sehat dan tanpa bahan pengawet Kita berinovasi di proses kerjanya Mulai dari SOP sampai peralatan yang dipakai Itu sebisa mungkin mempertahankan cita rasa yang tradisional Walaupun dengan teknologi yang modern Untuk menghasilkan tahu yang enak dan berkualitas setiap hari itu gak mudah loh Inilah yang jadi dasar kenapa Pak Theo dan tim memilih untuk memproduksi tahu secara modern Mulai dari memilih kedelai yang unggul Kemudian kedelai tersebut diproses dengan mesin Mulai dari mencuci, rendam, ekstraksi, koagulasi, dan pencetakan Kalau kita pakai mesin memang sih banyak yang berpikir Kontor beda gak sama tahu yang dulu gitu kan Malah mesin ini membantu kita tahu yang lama itu gak berubah gitu Karena kan kalau tahu ini kan sebenarnya industri yang padat karya ya Sangat bergantung sama skill atau kahlian yang membuatnya gitu Selain inovasi di proses pembuatannya Untuk bertahan di industri ini Pak Theo pun berinovasi di produk-produk yang dihasilkannya Di Kedai Yunji kita ada bikin tahu walik Ada tahu isi juga produk-produk frozen Dan kita pun sekarang ada susu kedelai, ada tempe juga gitu ya Udah bukan rahasia lagi ya Kalau sistem reseller seperti ini Bisa banget membantu usaha untuk terus grow up Apalagi di era digital begini Sayang banget kalau sosmed cuma di scroll-scroll doang Jualan offline iya jualan online oke Season reseller juga bisa dan didukung pengiriman satu hari sampai Wah 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 auto cuan banyak pokoknya Tapi bos jangan lupa ya namanya usaha gak melulu enaknya aja nih Pasti ada rasa dukanya dan juga challenge-nya Nah saya sih berpikir gimana Aduh jangan sampai di tangan saya kenapa-kenapa gitu kan Masa di tangan saya harus terjadi sesuatu gitu kan Itu sih yang mungkin beban yang saya rasakan ketika mulai masuk ke sini gitu ya Challenge-challenge yang saya hadapi tuh Karena awalnya kan perusahaan masih konvensional Jadi mungkin kalau dibilang sistem, boro-boro sistem gitu ya Istilahnya bener-bener kita pabrik tahu yang jualan tahu That's it gitu ya Sehingga untuk masuk ke sini tuh bener-bener harus mau ngoprek Apa yang Pak Teo kerjakan sekarang untuk generasi penerusnya Pak Teo berharap bisnis ini bisa autopilot sehingga sang anak bisa mengejar passionnya juga Bener-bener gak semudah itu ya bos Melanjutkan bisnis keluarga turun-temurun Bukan hanya memikirkan apa yang sudah dilakukan generasi sebelumnya Tapi juga harus memikirkan bagaimana generasi penerus akan melanjutkannya Dulu tuh ya saya ini sempat di bidang video editing Saya pernah kerja bahkan Ngedit video gitu ya Udah gitu pernah buka toko ayam goreng juga Dulu tuh ya Terus sampai akhirnya memang saya berpikir untuk Ya udah-udah saya mau pulang gitu kan Kembali usaha yang disini Pas generasi saya Wah ternyata si usaha ini belum bisa ditinggal Bahasa zaman sekarangnya autopilot lah gitu Udah jalan sendiri, punya manajemen segala macem gitu Jadi saya sih lebih berpikir Oke lah, kalau misalnya memang bukan generasinya saya yang bisa ngejar passion Ya mungkin nanti anak saya yang ngejar passion gitu Tapi kalau saya sendiri saya lebih harus gimana usaha yang sudah dibangun Mati-matian gitu ya sama orang tua saya Jangan sampai gara-gara egonya saya akhirnya gak ada yang pegang Inovasi dan improvisasi tetap diperlukan agar bisnis tetap berjalan dan berkembang Dan yang penting Cuan Bos Sampai jumpa di video selanjutnya